Konser Varel Prayuga sepi penonton, diduga karena tiket terlalu mahal. Penyanyi cilik Varel Prayuga belakangan ini menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Varel Prayuga sempat menggelar konser di kawasan Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun, konser tersebut tampak sepi penonton. Unggahan konser Varel Prayuga yang tengah konser sepi penonton itu diunggah dalam akun Twitter hiburan di sosmed pada Sabtu, 17 Desember 2022. Varel Prayuga tampak bernyanyi mengenakan kaos putih. Saat bernyanyi, terlihat satu orang berdiri di samping Varel Prayuga untuk memberikan saweran. Namun, video tersebut menunjukkan suasana sepi lapangan tempat konser Varel Prayuga. Hanya terlihat sekitar puluhan penonton berdiri di barisan depan. Sementara barisan belakang tampak masih leluasa untuk diisi penonton konser. Meski konser tak dihadiri banyak penonton, pengawalan tetap diterapkan. Terlihat beberapa polisi berlalu-lalang di sekitar lapangan konser Varel Prayuga itu. Unggahan video suasana konser Varel Prayuga ini menuai banyak komentar dari warganet. Salah satu warganet yang diduga penduduk sekitar lokasi konser Varel Prayuga memberi tanggapan. Ia mengatakan bahwa warga sekitar lokasi tak tertarik melihat konser Varel Prayuga. Lantaran, harga tiket masuk konser Varel Prayuga terlalu mahal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!